Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Joyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan informasi kepada para pengguna mobil EV atau elektronik vehicle atau mobil listrik bagi yang sudah menggunakan atau yang pengen menggunakan informasinya apa aja yang pertama tentang baterai nanti baterai yaitu seberapa lama dia harus dipersiapkan kekuatannya berapa lama kemudian untuk maintenance nya itu dibutuhkan biaya berapa sehingga jika kalian merasakan nilai ekonomis saat menggunakan itu artinya sebenarnya kalian sedang harus menabung mempersiapkan untuk untuk maintenance baterai kalian karena di konten saya sebelumnya ada seorang driver ya driver online ya mobil online itu dia saat menggunakan mobil konvensional pakai BBM itu dia harus mengeluarkan setiap hari antara 250-300 ribu kemudian saat menggunakan mobil listrik dia hanya mengeluarkan antara 100-150 ribu jadi menghematnya bisa sangat banyak ya jadi dia bisa selisih bisa 150-150 ribu nah itu ternyata kalian pun harus mempersiapkan untuk baterai paling tidak kalian menyisihkan 100 ribu perhari kalau enggak minimal ya 50 ribu perhari kalau tidak nanti tahu-tahu kalian bisa kaget karena harus saatnya harus ganti baterai karena baterai nya ini luar biasa harganya mahal bahkan harganya tuh sepertiga dari harga mobilnya itu sendiri ini tentunya bagi kalian yang ingin bener-bener menggunakan dan merawatnya kecuali kalau memakai 2-3 tahun lalu pengen dijual lah itu udah lain lagi ceritanya nah terberarti bagi kalian yang pengen beli sama harus memperhitungkan yang namanya baterai itu sendiri Oke kita simak maksud informasinya teman-teman seperti ini RIV jika rusak harganya 270 juta Wow jadi ngeluh punya mobil ini nah kita buka yuk kita oprek Bagaimana adalah penampakan dari Wuling RIV baterainya jadi ada sekitar ada lima buah modul per modul ini satu modul ini isinya 7 7 yang ini 8 agak panjang kemudian ini 7 7 berarti sekitar 36 ya 36 buah karena isinya segitu ya Nah ini penampakan baterai dalamnya itu seperti ini untuk Wuling RIV nya ya dan ternyata ini baterainya prismatik lipo 4 jadi gampang beli di online udah ada dan ini udah dibongkar oleh salah satu temen ya Mas idam di grup pemilik Wuling RIV itu dan ada komen yang menggelitik ya disini harganya nah ini long run kira-kira 227 KWH kalau di all shop 1 KWH nya 10 juta jadi 270 juta nggak masuk akal ya karena kalau 200 juta nih ada yang jawab nih kalau 270 juta ya udah ini berarti beli baterai gratis mobil gitu ya nggak sampai ya jadi untuk hitungannya sendiri baterai Wuling RIV ini sekitar 100 jutaan jika gantinya itu semuanya ya tapi kalau ganti kan enggak semuanya karena ada lima modul tadi jadi mungkin gantinya per modul kalau yang pandai baterai bisa ganti sendiri mungkin malah persel itu ya jadi kalau kita lihat di toko online itu paling murah atau rata-rata harganya perselnya itu 2 juta setengah jumlahnya ada 36 sel baterai itu kalau rusak semua sekitar 90 jutaan kan total 36 sel baterai nah dari 36 sel baterai itu terbagi menjadi lima modul dan per modul tujuh buah jadi kalau kita kalikan satu modul tujuh buah kali dua kurang setengah juta berarti per modulnya 17.5 juta untuk yang empat modul dan yang satu modul agak tinggi sedikit harganya ya dan kalau gantinya per modul itu gampang tinggal lepas langsung tancap aja tapi kalau gantinya persel itu kalau bukan ahlinya nggak bisa ya jadi untuk harganya harganya sendiri itu enggak mungkin harganya sampai 270 juta itu enggak mungkin ya kenapa ya karena harga mobilnya cuman cuman berapa yang long range itu cuma 270 masa harga baterainya segitu enggak mungkin sedangkan itu kan sudah harga kalau di faturnya sendiri kan cuman 180 190-an juta itu ya jadi ya sekitar 100 jutaan itulah mungkin kalau itu kan hitungan kasar kita ya dan Wuling ini sudah sudah rilis untuk pergantian baterai ya temen-temen dengan harga sebagai berikut lu dengerin kata-kata beberapa youtuber yang dari Abu Dhabi ya gue dengerin katanya dia juga sih maksudnya gue nontonin dia dia bilang juga bener katanya sebenarnya electric vehicle itu lebih membunuh bumi daripada fosil view itu iya banget karena electric vehicle untuk mendapatkan satu baterainya itu mereka lebih banyak merusak alam daripada minyak bumi yang dipompa keluar dari dalam tanah gitu loh dan lu baca dulu faktanya yang benar karena kenapa balik lagi saya tidak alergi hybrid dari evi pak kita udah beli hybrid juga untuk kita oprek-oprek kita udah punya evi juga untuk kita oprek-oprek dan jujur ngomong kalau gue sih tetap suka bensin ya kalau untuk harian lu mau buat mobil kerja mau buat mobil badak gue tetap suka diesel ya jadi semuanya itu ada peruntukan bro kalau misalkan lu beliin buat anak lu yang baru lu mulai belajar naik mobil hanya dari rumah ke sekolah ya lu beli aja ini ngambil pusing bro gitu kan tapi lu beli evi jangan berharap evi akan lebih murah karena lu akan menyesal pada waktunya oke uling aja baru keluarin harganya 100 juta gue aja kaget gila uling 100 juta coy dia sampai bilang iya harganya sepertiga dari mobilnya ya gila men ya hari inilah ya itu harganya 100 juta ya kedepannya pasti akan turun atau akan naik saya juga nggak tahu cuman biasanya sih akan turun oke mungkin sekian dulu penjelasan dari saya lu itulah informasinya temen-temen jadi sepertiga dari harga mobilnya seratusan juta ya gimana menurut kalian silahkan di timang-timang dipikir-pikir untuk mobil elektronik vehicle dan saya setuju dengan abang yang tadi ya ya mobil bensin atau mobil diesel jauh lebih mudah merawatnya ya Oke ikuti terus Joyo the expert channel semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menjadikan referensi bagi anda yang sedang menggunakan mobil listrik ataupun akan menggunakan paling tidak kalau kalian punya persiapan yang baik ya jadi nggak kaget ya temen-temen saatnya pada saatnya itu nggak kaget kalau kalian enggak mempersiapkan diri ya tahu-tahu kaget waduh 100 juta kayak beli mobil baru itu bener-bener dapat mobil baru itu ya mobil second 100 juta itu mobilnya second pun mobil yang sudah masih bagus ya mobil 100 juta itu coba kalian lihat di orang-orang yang jual-jual mobil second itu harga yang 80-an juta itu masih banyak dan bagus-bagus untuk mobil bensin tentunya ya Oke jangan lupa bahagia ikuti terus Joyo the explorer channel saya akan ada teks apa yang bisa dibeli di setiap konten saya nanti kalian bisa lihat-lihat siapa tahu itu adalah salah satu barang yang sedang anda cari di shopee salam warahmatullahi wabarakatuh